Intro Saudara-saudari terkasih di Kasteri untuk ajaran iman pada tanggal 5 Juli 2024 kemarin mengadakan siaran pers berkenaan dengan Oskop Agung Carlo Maria Vigano. Isi dari siaran pers tersebut juga dimuat di halaman situs resmi di Kasteri untuk ajaran iman. Berikut ini isi siaran pers tersebut. Pada tanggal 4 Juli 2024, Kongres di Kasteri ajaran iman mengadakan sidang untuk menyimpulkan proses pidana ekstra yudisial sebagaimana dimaksud dalam kanon 1720 kitab hukum kanonik terhadap Monsignor Carlo Maria Vigano Oskop Agung Ulpiana dengan tuduhan melakukan delik sekisma sebagaimana terdapat di kanon 751 dan 1364 kitab hukum kanonik serta surat apostolik motu proprio yang berjudul Sacramentorum Sanctitatis Tutela Artikel 2 Pernyataan publiknya sudah banyak diketahui yang menunjukkan penolakannya untuk mengakui dan tunduk kepada Paus Penolakannya terhadap persekutuan dengan para anggota gereja yang tunduk padanya dan penolakannya terhadap legitimasi dan otoritas magisterial Konsili Ekominis Fatikan II Pada akhir proses pidana yang terhormat Carlo Maria Vigano dinyatakan bersalah atas delik sekisma Dikasteri menyatakan hukuman ekskomunikasi lete sentensie sesuai dengan kanon 1364 paragraf 1 kitab hukum kanonik Pencabutan atas hukuman tersebut direservasi bagi tahta apostolik Keputusan ini disampaikan kepada Yang Mulia Vigano pada tanggal 5 Juli 2024 Itulah isi dari konferensi pers tersebut Ada tiga poin penting dari konferensi pers tersebut yang bisa kita dalami Yang pertama, berkenaan dengan delik Lalu yang kedua, proses peradilan Dan yang ketiga, hukuman yang dijatuhkan Kita bahas satu persatu Mulai dari delik Dikatakan bahwa Monsignor Carlo Maria Vigano dituduh melakukan delik atau tindak pidana sekisma Apa sebenarnya yang dimaksud dengan delik atau tindak pidana? Dalam hukum kanonik Delik atau tindak pidana dimengerti sebagai pelanggaran lahiriah atas suatu undang-undang yang dilakukan oleh orang yang dapat sungguh bertanggung jawab atas maksud jahat dan kesalahannya Dan ini terdapat di kanon 1321 Maka ada beberapa unsur sebuah tindakan dikatakan sebagai sebuah delik atau tindak pidana Yang pertama, pelanggaran lahiriah atas suatu undang-undang atau perintah Suatu pelanggaran dikatakan bersifat lahiriah atau eksternal apabila tidak hanya berupa tindakan pikiran, keinginan, atau rencana Ini semua tidak memiliki relevansi yuridis meskipun secara moral tercelah Lalu pelanggaran eksternal dapat diselesaikan atau tidak diselesaikan Jika seseorang untuk berbuat tindak pidana melakukan atau melalaikan sesuatu tetapi di luar kehendaknya tidak dapat menyelesaikan tindak pidana itu maka disebut sebagai tindak pidana yang gagal Dengan demikian tidak terkena hukuman atau tindak pidana tersebut kecuali undang-undang atau perintah menyatakan lain Apabila perbuatan atau kelalaian itu dari hakikatnya sendiri menuju pada pelaksanaan tindak pidana Pelaku dapat dicatui penitensi atau remedia penalia Kecuali dari kemauannya sendiri menghentikan pelaksanaan tindak pidana yang sudah dimulai Namun, jika telah timbul skandal atau kerugian berat lainnya atau bahaya Pelaku meskipun dari kehendaknya sendiri telah berhenti dapat dihukum dengan hukuman yang wajar tetapi lebih ringan daripada yang ditentukan atas tindak pidana yang diselesaikan Secara umum, hukum kanonik hanya menghukum tindak pidana yang telah selesai Yang kedua dilakukan oleh orang yang dapat bertanggung jawab atas maksud jahat atau kesalahannya Artinya, orang yang melakukan bisa menggunakan akal secara sempurna dan memiliki kehendak bebas dalam melakukan tindak pidana tersebut Itulah pengertian delik atau tindak pidana Mari kita kembali ke tindak pidana yang dituduhkan kepada Monsignor Figano yakni delik tentang skisma Apa itu skisma? Apakah skisma merupakan tindak pidana? Mari kita lihat arti skisma terlebih dahulu Kanon 751 mendefinisikan skisma sebagai penolakan untuk takluk pada paus atau persekutuan dengan anggota-anggota gereja yang takluk kepadanya Tuduhan terhadap Figano adalah delik skisma Artinya, bukan soal Figano mengkritik secara pedas ke pemimpinan paus Franciscus Karena kalau hanya mengkritik siapapun boleh mengkritik Yang jadi soal disini adalah penolakan untuk takluk kepada paus dan persekutuan dengan anggota gereja yang takluk kepadanya Ini yang mendasar yang akhirnya disebut sebagai skisma Lalu berikutnya berkenaan dengan proses peradilan Ketika terjadi tindak pidana apalagi ini dilakukan oleh oskop agung Figano Siapa yang berwenang mengadili? Menurut surat apostolik motu probrio Sacramentorum Sanctitatis Tutela tahun 2021 artikel 2 Paragraf 1 mengatakan bahwa pelanggaran terhadap iman yang disebutkan dalam pasal 1 merupakan bida'ah, murtad, dan skisma menurut Norma Kanon 751 dan juga Kitab Hukum Kanonik Kanon 1364 merupakan kewenangan dikasteri untuk ajaran iman Dikasteri untuk ajaran iman dibagi menjadi dua seksi Seksi ajaran dan Seksi Disiplin Dalam Konstitusi Apostolik Predikate Evangelium Pasal 76 Paragraf 1 dikatakan Seksi Disiplin melalui kantor disiplin menangani tindak pidana yang direservasi bagi dikasteri dan diadili oleh Tribunal Tertinggi Apostolik yang didirikan di dalamnya yang kemudian menyatakan atau menjatuhkan sangsi-sangsi kanonik menurut Norma Hukum baik Norma Umum maupun Normanya sendiri tanpa mengurangi kewenangan dari penitensi area apostolik Lalu, paragraf 2 dikatakan dalam tindak pidana yang disebutkan dalam paragraf 1 Seksi Disiplin atas mandat dari Paus akan mengadili para Bapak Kardinal para Patriark para Duta Apostolik para Uskup serta perseurangan atau persona fisika lainnya sesuai dengan disposisi kanonik Lalu bagaimana prosesnya? Dikatakan dalam konferensi pers bahwa jalur peradilan yang digunakan untuk kasus Monsignor Figano adalah proses pidana ekstra judisial Dalam hukum kanonik ketika terjadi tindak pidana secara umum akan dilakukan tahap-tahap sebagai berikut Yang pertama dilakukan yang namanya penyelidikan awal Kanon 1717 paragraf 1 disana dikatakan setiap kali ordinaris mendapat informasi yang sekurang-kurangnya mendekati kebenaran mengenai suatu tindak pidana hendaknya ia dengan hati-hati melakukan penyelidikan sendiri atau lewat orang yang cakap mengenai fakta keadaan dan imputabilitas atau dapat dan harus dipertanggungjawabkan kecuali penyelidikan itu sama sekali dianggap berlebihan Penyelidikan awal juga mesti memenuhi prosedur yang benar misalnya pembuatan dekrit dimulainya penyelidikan kemudian juga tindakan pencegahan lalu otoritas yang berwenang jika ia tidak melakukannya sendiri maka dalam dekrit tersebut juga disebutkan delegasinya atau orang yang akan menggantikan proses penyelidikan awal dan juga sekretaris lalu proses penyelidikan itu sendiri yang biasanya berupa wawancara terhadap orang-orang yang terlibat korban dan saksi-saksi dan akhirnya harus dibuat dekrit penutupan investigasi awal serta fotum atau opini atau pandangan dari penyelidik atas penyelidikan tersebut lalu yang kedua apabila unsur-unsur yang terkumpul dalam penyelidikan tersebut mencukupi maka dapat diputuskan yang pertama apakah proses untuk menjatuhkan hukuman atau menyatakan hukuman dapat diajukan atau apakah itu berguna mengingat kanon 1341 yang mengatakan hendaknya prosedur peradilan atau administratif untuk menjatuhkan hukuman atau menyatakan hukuman baru dilakukan hanya ketika ia menilai bahwa peringatan persaudaraan maupun teguran atau sarana-sarana keprihatinan pastoral lain tidak mencukupi lagi untuk memperbaiki skandal memulihkan keadilan dan memperbaiki pelaku pelanggaran lalu yang berikutnya apakah proses peradilan perlu digunakan baik peradilan judisial maupun ekstra judisial apabila ordinaris memutuskan untuk mengadili tindak pidana itu secara judisial melalui sidang di pengadilan gerejawi kanon 1717 hingga 1731 tentang berlakunya peradilan pidana yang memuat kriteria-kriteria yang harus diperhatikan juga secara administratif dan seperangkat normal yang ditetapkan khususnya dalam buku 7 kitab hukum kanonik tentang hukum acara harus ditepati sementara jika ordinaris memilih proses peradilan ekstra judisial atau administratif maka tahapan yang dilakukan adalah pertama dengan pembuatan dekrit dimulainya peradilan ekstra judisial lalu juga penunjukan instruktur dan dua asesor yang ketiga pemanggilan terdakwa dan penyampaian dakwaan lalu yang keempat pengumpulan kesaksian dan bukti yang diajukan oleh terdakwa atau juga instruktur yang kelima mempelajari dan mengevaluasi laporan lalu yang keenam keputusan akhir dan yang terakhir kemungkinan naik banding terhadap keputusan pidana ekstra judisial ini itulah proses peradilan ekstra judisial atau administratif secara umum dalam kasus Monsignor Vigano yang ditempu oleh dikasteri untuk ajaran iman adalah peradilan ekstra judisial atau administratif sebagaimana sudah saya jelaskan tadi dalam konferensi BES tersebut dikatakan bahwa keputusan akhir dari peradilan ekstra judisial adalah bahwa Monsignor Vigano terbukti bersalah melakukan tindak pidana skisma dan karenanya hukumannya adalah ekskomunikasi latte sentensie nah berkenaan dengan hukuman yang dijatuhkan dalam kanon 1364 paragraf 1 dikatakan orang yang murtad dari iman heretik atau skismatik terkena ekskomunikasi latte sentensie dengan tetap berlaku ketentuan kanon 194 paragraf 1 nomor 2 selain itu dapat dihukum dengan hukuman yang disebut di dalam kanon 1336 paragraf 2 sampai 4 dengan demikian hukuman ekskomunikasi latte sentensie yang dijatuhkan kepada monsignor figano menyebabkan beliau yang pertama di yure demi hukum itu sendiri diberhentikan dari jabatan gerejawi ini terdapat di kanon 194 paragraf 1 nomor 2 dapat juga berupa hukuman yang disebutkan di kanon 1336 paragraf 2 sampai 4 pada paragraf 2 dikatakan memerintahkan pertama bertempat tinggal di tempat atau wilayah tertentu yang kedua memerintahkan membayar denda uang atau sejumlah uang untuk tujuan gereja menurut aturan-aturan yang ditentukan oleh konferensi para uskob lalu paragraf 3 melarang pertama bertempat tinggal di sebuah tempat atau wilayah tertentu yang kedua melaksanakan dimanapun atau di tempat atau wilayah tertentu atau di luar itu semua atau beberapa jabatan tugas pelayanan atau fungsi atau hanya beberapa kegiatan yang melekat pada jabatan atau tugas yang ketiga dilarang melakukan semua atau beberapa tindakan kuasa tapisan yang keempat dilarang melakukan semua atau beberapa tindakan kuasa pemerintahan yang kelima dilarang melaksanakan beberapa hak atau privilegi atau menggunakan tanda kehormatan atau gelar yang keenam dilarang menggunakan suara aktif atau pasif dalam pemilihan kanonik dan berpartisipasi dengan hak suara dalam dewan-dewan atau dalam kolegium-kolegium gerejawi dan yang ketujuh dilarang mengenakan pakaian gerejawi atau religius lalu paragraf empat mencabut pertama semua atau beberapa jabatan tugas pelayanan atau fungsi atau hanya beberapa kegiatan yang melekat pada jabatan atau tugas lalu yang kedua mencabut fakultas untuk mendengarkan pengakuan dosa atau berkutbah lalu yang ketiga mencabut kuasa pemerintahan yang didelegasikan yang keempat mencabut beberapa hak atau privilegi atau tanda kehormatan atau gelar dan yang kelima mencabut seluruh atau sebagian remunerasi gerejawi menurut aturan-aturan yang ditentukan oleh konferensi para oskop dengan memperhatikan juga kanon 1350 paragraf satu yang mengatakan dalam menjatuhkan hukuman kepada seorang klerikus harus selalu diperhatikan agar ia jangan kekurangan yang perlu untuk penghidupan yang layak kecuali mengenai pengeluaran dari status klerikal nah itulah kira-kira akibat dari hukuman ex-komunikasi lete sentensie yang dijatuhkan kepada Monsignor Vigano berdasarkan kanon 1364 paragraf satu sekali lagi dalam hal ini saya hanya menyampaikan dari sudut pandang juridis tentang keputusan tata suci mengekskomunikasi Monsignor Vigano semoga berguna terima kasih selamat